Kelas 10 kurikulum berdekat kita masuk pada halaman 69, tas ke-7 yaitu menulis teks. Nah disini kita disuruh untuk menulis teks prosedur sederhana tentang bagaimana menjaga kesehatan berdasarkan draft yang telah kamu persiapkan. Nah ini draftnya sudah ada, kalau kamu mengerjakan kemarin sudah oke. Nah kemudian perlu yang kamu perhatikan adalah ini dia di halaman 70, mengelakukan review atau melakukan pemeriksaan, tinjauan ya. Nah bekerja dalam berpasangan untuk melakukan tinjauan sebaya. Periksalah penulisan kamu itu dengan main checklist list daftar di bawah ini. Kemudian mintalah teman kamu untuk memeriksanya, memeriksa penulisan kamu itu. Nah ini yang review kamu, ini review teman sebaya kamu. Nah disini waktu menulis yang di halaman 69 ini, yang perlu kalian buat adalah judul. Ini harus ada judul. Kemudian tujuan penulisan. Nah tujuan penulisannya harus ada. Kemudian langkah-langkahnya yang harus jelas dan berurutan dengan benar. Nah itu yang tiga ini yang terpenting sekali yang kamu buat. Jadi ada di tulisan ini judul, tujuannya apa kamu menulis itu dan langkah-langkahnya apa. Nah kemudian, kalimat kamu itu lengkap dan mudah dipahami. Nah kalau teman kamu itu gampang memahaminya, membacanya dan dia paham, nah dia akan men-checklist. Kalau tidak tentu dia tidak checklist ya. Kemudian spelling. Penulisan dan tanda bacanya benar. Spelling ini adalah misalnya penulisannya misalnya dalam kata-kata spelling ini. Seandainya kamu menulis spelling ini tanpa L1, hilang L-nya itu tidak benar spellingnya. Begitu juga dengan tanda baca. Tanda baca ini titik, koma, tanda seru dan segala macamnya. Nah itu harus juga benar. Kemudian teks itu di antara 100 sampai 200 kata. Nah biasanya kalau sudah kamu laksanakan teks yang di atas ya, ini selesai misalnya ya total, apa namanya, organizer ini kamu buat dengan benar, maka biasanya penulisan 100 kata itu gampang. Sedikit cuma itu. Kemudian teks itu menggunakan mode yang lainnya. Nah kamu biasanya disarankan di sini untuk menggunakan gambar. Cari saja gambar. Misalnya judulnya tentang tips bagaimana supaya tidur nyenyak. Gambar orang tidur saja sudah cukup itu. Kamu print, kamu tempelkan dalam kertas tulisan kamu itu. Setelah itu kamu publis tulisan kamu itu. Nah buatlah perubahan yang diperlukan pada penulisan kamu itu berdasarkan pada tinjauan teman sebaya dan saran dari guru. Kamu bisa menulis teks kamu itu dalam bentuk infografis dan mempublikasikannya pada media yang pilihan kamu sendiri. Jadi bisa kamu sampaikan atau kamu publikasikan di media sosial misalnya Facebook atau TikTok atau segala macam. Boleh menggunakan media apapun. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.